Ini justru Bapak Presiden bisa menjelaskan kepada Ibu Christine Laga dan IMF kemajuan-kemajuan yang kita capai dan bahkan kalau ada tantangan kita juga tidak segan untuk menyampaikan tantangan-tantangan even kalau keinginan kita untuk membuat polisi yang baik itu kan tidak selalu langsung ada hasil yang mudah. Penilaian berbeda disampaikan ekonom Indef Bima Yudhistira. Menurutnya, kedatangan Lagarde ke Indonesia perlu dicermati. mengingat IMF senantiasa menyampaikan gagasan dan saran tentang kebijakan ekonomi yang harus diambil. Karena kalau kita lihat sekarang kan peran IMF bagaimana dia berkomunikasi juga dengan bank sentral, negara-negara berkembang seperti Indonesia. Apa kebijakan-kebijakan yang ingin disisipkan oleh IMF? Dan ini yang harus dicermati. Apakah kemudian IMF juga bicara nanti soal digital ekonomi, ekonomi digital ya. Lanskap perubahan ekonomi dunia yang baru. Nah, bagaimana sebenarnya kita lebih mempositikan diri karena sebagai partner tadi, pemerintah harus mengambil manfaat kebijakan apa yang bisa ditawarkan oleh IMF yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, sesuai dengan kondisi sosial Indonesia. Sehingga kalau misalkan sarannya seperti privatisasi, sarannya seperti kebijakan monotel yang lebih liberal, ya itu harus dikaji ulang, harus dikaji lebih detail. Tapi kalau ada saran-saran lain yang membangun, tentunya kita akan terima. Sikap pemerintah kira-kira seperti itu. Beragam tempat didatangi Lagarde saat berada di Indonesia. Lagarde mengaku senang saat diajak Presiden Joko Widodo melusukan ke pasar tanah abang. Lagarde juga memuji perekonomian Indonesia yang digerakkan sektor konsumsi, investasi, dan ekspor. Saya sangat mempunyai, kerana ini berpengaruh kekuatan kekuatan, kekuatan industri, kekuatan kekuatan, kekuatan wanita. Ada banyak, banyak wanita di sini, yang berpengaruh kekuatan dari ekonomi indonesia. Selamat malam pemirsa, jumpa kembali dalam Prime Talk.